Who's to the school fans? Welcome back to Time Out! Ya, tapi sayangnya jamnya kurang bersahabat sih. Itu mainnya jam setengah lima pagi waktu Seattle. Jadi kayaknya agak sulit untuk bangen jam segitu. Tapi masih good luck dong untuk timnas sepak bola Indonesia yang akan menghadapi Thailand nanti ini di final. Semoga mereka bisa menang. Kayaknya pertama kalinya kalau juara Piala AFF ini ya. Gue nggak salah ya, tapi good luck dong to them. Comment of the day. Kamu ini nggak nemu nih yang terlalu ngehe banget. Jadi gue akan skip untuk comment of the day-nya. Kita langsung masuk aja ke temat hari ini. Dengan berita yang sangat memprihatinkan. Gue harus berdoa banget ini untuk Ricky Rubio. Jadi Ricky Rubio tadi mengalami cedera. Itu dia sleep ya. Kepleset gitu dan itu non-contact sih. Minimal banget kontaknya. Itu adalah cedera yang paling mengerikan biasanya kalau tanpa kontak. Dan harus dibantu oleh temennya tadi untuk locker room. Ini kakinya sama lagi. Pas yang waktu tahun 2012 dia kena ACL juga. Damn. Sedih banget sih kalau Ricky Rubio harus out for the season. Ataupun tidak bisa melanjutkan season-nya lagi. Karena dia luar biasa banget. Ini is terrific banget. Luar biasa untuk Cavaliers. Pemain-pemain muda Cavaliers. Sangat terbantu banget dengan adanya Ricky Rubio season ini. Akan dievaluasi ulang. Besok akan menjalankan MRI. Jadi kayaknya udah bisa tau update-nya besok ini. Gue berdoa banget. Ini bukan ACL. Semoga aja gak terlalu parah cederanya. Pahal tadi sebelum dia cedera. Itu dia, he was killing the Pelicans hari ini. Hampir triple-double. 27 poin. 13 rebounds. 9 asis. Apakah tadi mungkin Ricky Rubio juga kecapain. Kalian main heavy minutes. Jadi itu kenapa dia bisa cedera juga. Dan dia tadi keluar cedera. Langsung bubar lah hari ini Cavaliers. Berat tuh ilang 2 poin guard utama mereka. Darius Garland yang masuk ke health protokol kesehatan NBA. And of course Ricky Rubio tadi yang cedera. Cav akhirnya hari ini kalah dari New Orleans Pelicans dengan skor 108-104. Herbert Jones. Jadi top scorer untuk Pelicans dengan 26 poin. Ini kok kehilangan 2 poin guard ini nih. Wah Cav kayak kedepannya akan mengalami beberapa kekalahan sih. Ini agak berat sih ya. Jadi itu adalah sedikit update dari Ricky Rubio yang gue harapkan. Tidak akan terlalu parah cederanya. Tadi terakhir-terakhir juga si Gary Temple sih. 3 poinnya. Ini veteran lumayan oke juga hari ini. Mainnya dengan 17 poin. And Pelicans lagi bagus juga sih akhir-akhir ini. Mereka menang 5 dari 6 pertandingan terakhirnya mereka. Oke. Kita minum air dulu guys. Biar gak serut guys. Sekarang kita akan bahas Los Angeles Lakers. Hari ini yang susah payah. Untuk mengalahkan tim muda. Houston Rockets dengan skor 132-123. Untungnya tadi ada Om Lebron. Take over at the end. Dimana Lebron hari ini start sebagai center. Gila. Gue gak pernah kebanyakan sih. First start as a center. Kalau gak salah tadi sih Om Lebron juga 10 poin. Di 1 menit 40 detik terakhir. Tadi kalau Lebron gak take over sih. Bubar sih Lakers asli. Karena si Jalen Green tadi on fire banget. Di quarter keempat. Tapi sayurnya. Gae blacknya si Rockets itu. Mereka did not go to Jalen Green at the end. Dan ini keliatan banget sih. Kalau Rockets itu memang tim muda. Yang masih belum pengalaman banget. Beda banget dengan Lakers. Karena tadi. Di saat-saat terakhir Lakers tau lah. Kalau Lebron is Lebron. Jadi mereka cari si Lebron. Lebron pinter banget sih. Timing untuk cuttingnya dia sih luar biasa sih. Dan Russell Westbrook pun. Juga sebagai point guard. Juga bagus banget sih. Dia tau banget. Siapa yang harus dioper. Dan juga timingnya bagus banget. Untuk ngoper si Lebron. Saat dia melakukan cutting. Jadi Lebron tadi dapet beberapa kali. Slam dunk at the end. Tapi emang Lakers butuh Russell Westbrook. Butuh Lebron. Untuk triple-double. Untuk menangkan game kali ini. Lebron 32 point. 11 rebound. 11 assist. Dan menjadi pemain termuda. Yang berhasil mencetak 36 ribu point. Di NBA. Congratulations to the King. Dia bersama. Carmel Lone. Dan juga. Karim Abdul Jabbar sekarang ini. And Russell Westbrook. Walaupun tadi satu kali nembak. Kena. Shot clock kali tadi. Kena papan atas gitu. Dan juga. Tujuh kali turnover dia hari ini. Tapi overall. Russ had a bounce back game. Dengan selesai 24 point. 12 rebound. Dan juga 10 assist. Yang gua gak ngerti. Tapi sama Lakers ya. Mereka menangin lawannya Rockets. Tapi itu. Hypenya hype banget. Udah lama kali gak menang ya. Jadi. Rasa pengen. Apa. Rasa menangnya hari ini. Euphoria nya keluar semua sih. Padahal gua mikir. Anjir walaunya kan Rockets sih. Harusnya mereka malah lebih bantai. Kali daripada ini ya. Tapi X Factor nya. Hari ini. Untuk Lakers. Adalah. Malik Mong. Malik Mong ini. Hari ini. Jago sih. Dia harus jadi starter sih. Secara permanen. Untuk Lakers. Karena dia merupakan ancaman selalu. Untuk lawan. Saat ada di lapangan. Beda banget. Sama si Sayur. THC. Satu. Yang mencetak cuma 2 point aja. Lawan tim Rockets. Yang gak main. Defense. Sama sekali. Ini THC sih. Harus dipecat cepet-cepet. Di trade aja sih. Bener overrated. Gue tadi stress sih. Gue stress nonton THC. Stress nonton Darren Collison. Darren Collison juga gak jelas banget. Di lapangan menurut gue. Malik Mong hari ini. Selesai dengan 25 point. Dalam 40 menit. Lebron pun kayak udah mulai percaya juga. Dengan Malik Mong. Beberapa kali juga memberikan passing. Yang oke banget. Dan Mellow. Carmelo Anthony akhirnya. Main bagus lagi. Dan menjadi satu-satunya kontributor. Dari Bencher Lakers hari ini. Mellow gila sih. Tadi ada satu clutch 3 point juga. Di depannya Bencher Rockets. Dimana Mellow lawan mantan tim ya. Yang rilis dia cuma 10 hari kok. Hala waktu itu. Dia baru main disana. Terus 10 game. Gue lupa 10 game kayaknya. Ya. Mellow 24 point. Dari 83 point nya. Oh it's good to see my favorite player. Bisa contribute. Kadang-kadang soal suka sedih ya. Kalau dia tiba-tiba gak bisa ngepoin. Ataupun juga bikin kesalahan terlalu banyak. Kayak aduh. Melok ya deh. Kadang-kadang suka mikir udah apa. Ada Melok saatnya. Untuk ini. Retire. Atau belum gitu. Tapi yang pasti. Penasaran sih. Besok Lakers punya energi kayak apa. Karena semuanya mainnya happy minutes hari ini. Besok mereka back to back. Akan melawan Memphis Grizzlies. Apakah bisa menang? Back to back besok. Aduh. Penasaran sih gue. Biasa kita pantau lah gitu. Game Lakers ya. Jalen Green hari ini on fire banget. Gue bener-bener impressed banget. Dengan permainannya Jalen Green. Sejak dia kembali cederanya. 3 point nya dia juga gacor banget hari ini. Tapi masih Jalen Green selesai dengan 24 point. KPJ dan juga Christian Wood. Masing-asing menyumbangkan 22 point. Berikutnya of course. Kita akan ngomongin tentang The Ugly Game. Game nya gila stress juga tuh nonton. Karena offense nya kedua tim. Ancur banget hari ini. Yaitu Nuggets. Yang berhasil mengalahkan Golden State Warriors di Chase Center. Dengan skor 89-86. Kapan terakhir ya Warriors nyetak 86 point ya. Ini jelas season low untuk Warriors tahun ini. Tapi defense nya Nuggets tadi memang di bawah pertama itu bagus banget sih. Mereka bisa nahan Warriors itu cuma 36 point aja. Dan Staff Curry hanya mencetak 2 point. Dan gue mau kasih kredit kepada Austin Rivers menurut gue. Tadi awal pertama Austin Rivers sih gila men. Screen kayak apa aja dia dilewatin men. Sampai yang penting buat jaga si Staff Curry gak ngepoin aja sih. Dan terakhir of course tadi Jokic juga came up with a big block on Kumingga. To help the Nuggets to win this game. Tadi sebenernya all the quarter udah bener sih. Untuk operai ke Kumingga sih. Cuma Kumingga karena ya he's a rookie. Jadi kayaknya kadang-kadang juga mungkin masih buru-buru tadi. Tapi I think kalau Kumingga. Hmm. Kalau gue liat sih mungkin dia harusnya bisa go up a little bit stronger sih. Mungkin coba lah untuk cari foul. Tadi di depannya Jokic. Dan terakhir pun juga Nuggets pinter banget sih. Mereka main zone defense. Agar si Staff itu gak bisa get the ball. Sehingga akhirnya Iggy. Igedala nembak. Dan Sayur One nembak. Air ball tadi at the end. Igedala hari ini lagi jelek sih. Tumain-tumain ya. Tapi Jokic of course 22 poin. 18 rebound. Dan Will Barton hari ini juga 21 poin. Barton juga tadi terakhir itu hit 2. Big 3. Big. Maaf. Memasukkan 2 free throw besar tadi at the end. And si Warriors sayangnya hari ini tuh miss 15 free throws. Ini jara-jara sih gue liat Warriors bisa miss free throws banyak ini. Tapi Kumingga lagi. Kumingga 7 free throw dia miss. And JTA 5 free throw dia miss. Sayang banget sih menurut gue. Tadi sebenernya winnable game banget. Untuk Golden State Warriors. Dan juga mereka melakukan 18 turnovers. Yang sangat tidak karakteristik. Karakteristik ya mereka banget. Staff tadi cuma 2 poin buat pertama. Tapi he picked it up di babak kedua. Setelah dijaga sama Kampazo. Karena Kampazo tidak bisa lewatin screen. Staff selesai dengan 23 poin. And of course hari ini dia mencetak 3.000 3 poin nya. Luar biasa banget karirnya Staff. Luar biasa. Congratulations to Staff juga. Dengan 3.000 3 poin shotnya. And Wiggins hari ini menambahkan 21 poin. And these 2 teams will meet again in 2 days. Gue yakin sih. In today skornya gak akan sekecil ini sih. Gue yakin akan lebih besar skornya nantinya. Pas kedua tim ini ketemu lagi. And I don't think Staff will score 2 poin doang di babak pertama nanti ya. And I'm guessing juga. Wadah sih kayaknya bakal bisa menang sih nanti di Denver. Oke. Berikutnya. Just wanna give a shout out to Franz Wagner. Gila man. He's been balling with the Orlando Magic. Hari ini rukinya Magic mencetak 38 poin. Dan juga tujuh rebound. Sadis banget sih dia. Gue tuh merasa dia tuh bisa get to his spot. Itu gampang banget. Dia memang pinter banget ya. Basketball IQ nya sangat tinggi banget. Dan shooting form nya juga enak banget. He's gonna be a star man. He is so special. Menurut gue jauh lah daripada mau Wagner sih. Begitu jauh. Maap banget ya. Tapi hari ini sayangnya Magic dibantai sama Milwaukee Bucks. Obviously. Dengan score 127, 110. Giannis top score dengan 28 poin. Enam rebound. Dan juga enam asis. Oke. Kita masuk ke prediksi sekarang ini. Awesome sih hari ini. Kev kalah gara-gara gak ada Darius Garland. Gue pas liat gak ada Darius Garland. Kayak oh my god. This is gonna be bad. But it's okay. Semoga kita bisa bounce back again. Hari ini kita masih 2-1 juga sih di grup prediction. Tadi Knicks and Lakers. Finally Lakers. Oh menang. And besok ada beberapa game yang menarik. Tapi gue akan memilih New York Knicks. Mereka besok akan melawan Detroit Pistons. Mereka hari ini pun juga menang ya. Melawan Minnesota Timberwolves tadi. Tapi terakhir RJ Will play pretty good tuh hari ini. Kayak mbak agak bau hari ini. Tapi gue suka banget nih. Kalau Knicks main on the road. They play better on the road. I don't know why. Daripada mereka main di Madison Square Garden. And of course besok kayaknya Detroit Pistons belum ada. Kate Cunningham. I think. So besok gue akan memilih Knicks. Minus 6. Minus 6 lawan Detroit Pistons. So good luck everyone. And besok gue tau sih Knicks back to back. Tapi mereka rekodnya kalau back to back itu main not too bad sih. Kalau kalah dua-dua rekodnya against the spread. Oke. Sekarang kita masuk ke top shoes. Top shoes yang pertama dari tadi. Sally Burton with the classic Home Alone movie nih. Untuk custom shoes nya dia hari ini. Of course kalau Christmas ini adalah salah satu movie terfavorit banget. And berikutnya ada Lebron yang kasih sepatunya ke seorang anak di Houston. Dan ini sepatunya ini buat mencayin 36 ribu poin nih. Wah ini sepatunya kok dijual sih. 50 ribu US dollar aja sih. Ada sih gue yakin sih ya. Oke. Sekarang kita masuk ke top list. Cuma ada dua doang sih gue temuin hari ini. Yang pertama Yanis play bully ball gila sih. Ini sampe mentah masih jelas. Ini kasian banget. Yang kedua Malik Mong takes off in Houston. Untuk slam dengan satu tangan ini. Oke. Terakhir player of the day. Of course gue akan memilih Lebron James. Karena hari ini dia join Karl Malone dan juga Krim Abdul Jabbar. Sebagai pemain NBA yang sudah mencetak 36 ribu poin dalam karirnya. Dan of course dia took over the game. Tadi untuk bisa membawa Lakers menang juga. Sesuai dengan 32 poin. 11 ribuan. 11 assist. So the king deserve to be player of the day hari ini. So time out gang. Gak terlalu panjang sih bahasannya hari ini ya. Hanya 13 menit aja videonya. Tapi hopefully you guys still wanna join the discussion. Gue tunggu semua untuk komentar kalian. Di comment section di bawah. Gue pengen denger juga tentang pendapat kalian. Tentang game-game hari ini. Ataupun juga kalau ada kejadian yang menarik. Kalian bisa tulis semua di comment section di bawah. And of course time out gang. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And thank you for always supporting time out everyday. And I will see you guys again tomorrow. Peace out.